Intro Oke guys, halo guys, apa kabar? Gue Highplay, kita balik lagi di game berita pada video kali ini Dan gue cukup excited banget Pump up banget gue hari ini Karena juga, yo, Blue Protocol guys Jadi ini sebuah game yang paling banget gue tungguin-tungguin Dari kapan tau lah gitu loh Oke jadi, apa namanya khususnya Kalau lo belum nonton tadi, sekitar siangan lah Tadi siang gitu loh Gue lupa jam berapa Tadi itu ada The Games Award namanya Dia itu semacam kayak Grammy lah gitu loh Kalau Grammy kan lo ngasih kayak piala buat artis gitu kan Kalau ini tuh lebih buat game aja Jadi sama aja lah, cuma game aja kayak gitu ya Nah jadi, di sini, di Games Award itu Akhirnya pihak dari Blue Protocolnya itu Akhirnya mengeluarkan informasi resmi Terkait dengan rencana mereka untuk merilis Blue Protocol Itu ke versi globalnya guys Yes, akhirnya Dan gue gak tau kenapa ya Gue excited banget buat hal ini Gue seneng banget Akhirnya setelah sekian lama ya Jadi, kalau kita recap balik guys Jadi, Blue Protocol ini Kalau gak salah tuh udah 4 tahun deh Lamanya ya Dari perkembangannya gitu loh Karena juga dari awal gue liat beritanya pertama kali Gue lupa, 3-4 tahun gitu loh Jadi gue ikutin perkembangannya Gue liat kayak screenshot Liat kayak video gameplaynya Sempet gue waktu itu daftar buat close beta pertamanya ya Karena waktu itu sempet dilakukan close beta yang pertamanya Dan itu udah selesai Gue sempet apply Tapi gue gak dapet bagian Jadi, yaudahlah mau diapain gitu kan Tapi dengan liat kayak video-video gameplay dari orang-orang tuh Buset, tuh keren abis coy Tapi, tentunya Dengan kabarnya keluar Bakal rilis tahun 2023 ini guys ya Wah, ini luar biasa banget Kayak top notch abis guys Mungkin salah satu game open world MMORPG guys ya Jadi, kalau lo belum tau Blue Protocol Sekali lagi, Blue Protocol adalah anime style open world MMORPG ya Buatan dari Bandai Namco Jadi, juga dari segi perkembangannya Game-nya ini, ya karena dibikin sama Bandai Namco Jadi, juga tentu game-nya ini bakal keluar di versi Jepang-nya dulu Oke? Keluar di versi Jepang-nya dulu Tapi, kabar bagusnya dengan dari berita dari The Games Award Itu sudah dikabarkan kalau mereka bakal mengeluarkan game-nya juga di global sekaligus Nah, mungkin yang menjadi pertanyaannya adalah Kira-kira bakal barengan Atau bakal susulan gitu loh Kalau misalnya memang mereka barengan Dalam arti ketika Blue Protocol Jepang-nya sudah beres dan selesai Begitu juga sama buat global-nya Jadi, langsung barengan launching Ataupun juga susulan adalah Jadi, tunggu versi Jepang-nya dulu yang selesai dibikin Nanti di-test Nanti abis itu baru juga akhirnya nyusul ke global-nya Karena juga di versi Jepang-nya ini Mereka mau melaksanakan close beta ke-2 ya Kalau nggak salah ya Close beta ke-2 itu tanggal 14 Januari ini guys 14 Januari 2023 Sampai tanggal 16 Jadi, cuma 2 hari doang Ya, sebenarnya agak sayang juga Cuma 2 hari doang gitu loh Tapi, yaudahlah itu apa adanya Tapi, ya lumayan lah Lumayan lah Menurut gue gitu loh Sama juga dari segi Apa namanya pergembangan yang udah gue lihat Fantastis banget guys Kayak dunianya Karakter Lo bisa custom karakter loh guys Jadi, ini luar biasa banget loh Custom karakter Lo ada kelas-kelasnya Jadi, di video gue yang sebelumnya Di game news yang sebelumnya tuh Itu sempat dikasih tau Kayak show kelasnya Itu juga luar biasa banget disini Banyak banget tipikal kelasnya Lo ada 5 ya Kalau nggak salah 8-6 Itu lihat performa-performanya bagus Sama juga fleksibilitas yang mereka punya Itu juga wow Pokoknya wow banget guys Dan, seolah-olah tuh Kayak ngasih gue harapan gitu loh Ya, ini dari segi perspektif gue Genre MMORPG open world tuh Belum punah dari dunia ini gitu guys Karena kalau kita ngomongin Kayak genre open world MMORPG PC Gitu loh khususnya Yang baru-baru tuh agak jarang Yang online ya Tapi kalau kayak standalone tuh Pasti ada Kayak single player Dan segala macem Tapi kayak buat yang kayak online Kayak gini Kayak Blue Protocol Itu agak jarang sih Jadi kayak ngasih udara seger Buat gue pribadi Kalau Seolah-olah tuh ngasih indikasi Kalau MMORPG PC open world tuh Belum punah dari dunia ini Soalnya juga kalau dari MMORPG yang gue liat Masih ada beberapa yang bertahan Tapi itu juga dari Yang dulu-dulu banget gitu Kayak lu ada Black Desert Online Lu ada kayak Dragoness Lu ada kayak Lost Ark gitu kan Itu kayak MMORPG yang lama Tapi kalau kayak buat yang baru-baru Ini mantep banget sih gitu loh Kayak Apa namanya Kayak ngeliat MMORPG genre Kayak next gen yang barunya gitu loh Jadi ini agak excited banget gue Makanya Gue kenapa Hype banget buat Blue Protocol disini Nah jadi Dengan Mau berlangsungnya Close Beta Dari Blue Protocol Di versi Jepangnya Kalau emang lu mau ikutan Yang gue sempet tau itu Lu harus punya ID Bane Namco ya Jadi gue gak tau Lu di luar Jepang bisa Partisipasi apa kagak Karena biasanya tuh Kalau tipikal game Kayak Bane Namco Yang lakukan Testing dari Game nya Itu biasanya Harus pake VPN Atau kayak gimana Atau segala macem Jadi Gue nanti bakal coba Berpartisipasi ya Tapi mudah-mudahan gue dapet lah Kalau emang nanti dapet Tanggal 14 Januari Dan kalaupun emang bisa gue streamin ya Gue bakal streamin Nanti di channel gue guys ya Karena ini sebuah MMORPG yang paling banget gue tunggu-tunggu Gak cuman buat gue doang Buat lo pada juga semuanya di seluruh dunia Yang lagi liatin video ini guys Jadi ya Wow men Excited banget pokoknya Nah jadi tambahannya juga guys ya Tambahannya juga Kita sudah ada website nya disini guys Jadi kita bakal masuk juga Ke bagian Dari website nya Karena juga kita Jadi segi informasi yang udah didapet Website dari Blue Protocol nya itu Udah resmi keluar Di sini kita ada di Twitter guys ya Di Twitter nya juga udah sama Blue Protocol launches globally tahun 2023 Ini juga The Games Award Ini juga udah dikonfirmasikan Jadi ini websitenya guys ya Luar biasa banget Lihat websitenya disini Meskipun enggak seberapa Tapi gue kaget juga ya Kalau ternyata Blue Protocol itu tuh Kerja sama sama Amazon Amazon Games gitu loh Jadi sama kayak typical kayak New World gitu loh New World juga sama kan dari Amazon Games Tapi bukan afiliasi kayak gimana ya Jadi tetap ini developer nya Bandai Namco Jadi Amazon Games itu mungkin sekedar Buat publisher di region global nya Itu aja sih yang lihat disini ya Jadi Amazon Games itu cuma sebagai publisher aja disini Ya karena juga enggak tau Kalau misalnya apa namanya Mungkin biar ada sedikit ekspertisnya lah gitu loh Jadi ini yang gue lihat disini lah ya Jadi ini lumayan cukup bagus Banyak banget yang bisa lo lihat Gue lihat kayak apa namanya Lo ada customization nya Bagus banget Jadi lo bisa kayak punya cara unik-unik lah Pokoknya gitu loh Mau lolike, mau tinggi, apa Milf, brunette, apalah gitu Terserah kalian, bodo amat That monster nya juga bagus banget sih Kualitasnya dari screenshot nya aja Ini udah kayak quality nya mantap banget guys ya Ini udah gila banget sih Gila banget lah Pokoknya gak sabar banget lah Gue buat tipikal hal ini sih Ya sama juga dari Ada best world nya disini Sama immersive adventure nya Action pack, combat Pokoknya dari segi combat nya Wih udah gokil lah pokoknya lah gitu loh Gokil banget sih ini sih Mungkin orang-orang lagi perdebatin di luar sana Kalau Blue Protocol itu bakal menjadi Genshin killernya disini ya Meskipun emang dia bukan game gacha loh ya Blue Protocol bukan game gacha Tapi tetep ya pada akhirnya Temanya sama Anime style gitu loh Jadi apakah ini Blue Protocol bakal menjadi Salah satu game yang bakal ngalahin Tower of Fantasy Ataupun juga Genshin Impact guys Tapi tentu dari segi perbedaan Kalau Blue Protocol itu lebih ke Exclusive PC guys ya Sekali lagi PC only Tapi ada kayak buat playstation Xbox S Xbox X Dan juga yang lainnya Kalau Genshin sama Tower Fantasy kan lebih ke mobile Jadi itu agak sedikit barriernya yang ada disini Deep customization Jadi lo bisa customize karakter lo sesuka lo Multiplayernya Gue suka tipikal lihat screenshot-screenshotnya gini Kayak keren banget sih Tapi guys ya meskipun demikian Dari yang gue tau Pokoknya itu musim semi 2023 ya Karena sebelumnya Nah di berita sebelumnya itu sempat dikasih tahu Kalau bakal rilis itu musim semi 2023 Nah itu gue gak tau kapan ya Tapi kalau memang 2023 ini Ya bagus juga Jadi Pokoknya gak sabar banget sih Kalau ini game keluar ya Gue agak kayak Pump-pump-pump banget gitu Ngejelasinnya gitu loh Karena ini game yang gue tunggu-tunggu guys Kayak inget-inget kayak PSO2 New Genesis gitu loh Karena juga agak 11-12 lah mirip gitu loh Cuman dari segi art style-nya agak beda gitu Sama dunianya gitu loh Tapi ya sejauh ini kalau emang lo belum lihat Kayak spesifikasinya Blue Protocol Itu spesifikasinya udah dikeluarin ya Jadi gue bakal taruh di layar kalian Ini spesifikasinya buat main Blue Protocol Jadi kalau emang agak di bawah itu Ya itu kalian bisa sesuaikan nanti Tapi pada akhirnya Wah gak sabar banget guys Ini game ini keluar akhirnya Setelah 3 atau 4 tahun nunggu Akhirnya udah ada kabarnya disini Dan gue gak sabar nanti Jadi gimana guys ya Tanggapan kalian ya Buat Blue Protocol Game anime style open world MMORPG Free to play guys Jadi sekali lagi loh Tapi meskipun begitu Tentu ada orang juga yang agak berspekulasi ya Kalau karena Blue Protocol ini dibuat oleh Madenamco Katanya ada sesuatu terkait dengan cash shop-nya nanti guys Jadi itu gimana guys buat tipikal hal itu Bener apa kagak? Gue gak tau juga Tapi buat gue Overall-nya gue lihat ke Blue Protocol-nya itu tersendiri dulu lah Yang penting udah ada gamenya Udah sebentar lagi rilis Tahun 2023 ini Sama juga game yang Ya gue belum pernah coba gamenya Jadi gue gak bisa bilang apa-apa disini Gue cuma bisa lihat dari apa yang gue lihat Sama gimana pendapat gue ketika gue ngeliat Tapi pada akhirnya Luar biasa banget guys Jadi gimana guys menurut kalian ya Blue Protocol Apa lo ada kelukesan Atau lo ada harapan yang lo taruh dari game ini Atau gak ini sesuatu game yang lo tungguin guys ya Cantumin komentar kalian di bawah guys Nah jadi sekali lagi guys ya Ini adalah Blue Protocol Jadi belum banyak yang kita ketahui lagi Selain itu Jadi guys ya Khususnya kalau lo yang mau Coba buat berpartisipasi Buat close beta dari versi Jepangnya Gue bakal taruh link di bawah Tapi sekali lagi Kalau kalian mau mainin Kalian lakuin PR kalian juga disitu Jadi ya ini guys ya Game news pada video kali ini Kalau kalian suka videonya Silahkan di like guys ya Kalau kalian belum subscribe Subscribe Tekan notifikasi bell-nya Biar lo gak ketinggalan video gue yang berikutnya Dan juga gue Dego Alisai Play guys ya See you next time Tadah 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 Tadah